Intro Hai, jumpa lagi di Youtube channel Ira Sujono Kali ini saya mau berbagi cerita tentang berkecok tanah sayuran kale Beberapa tahun belakangan, popularitas kale terus meningkat di dunia Termasuk di Indonesia Sayuran yang masih bersaudara dengan kubis dan brokoli ini dikenal sebagai superfood karena berbagai manfaatnya Pertama-tama kita persiapkan bibit kale yang sudah disemai terlebih dahulu Lalu kita persiapkan media tanamnya agar mendapatkan usur hara yang lengkap Nah, mari kita simak lanjutannya Pertama-tama sebelum kita melakukan penanaman tanaman kale, sayuran organik Jadi tahap pertama adalah kita melakukan pengolahan lahan Tujuan dilakukannya pengolahan lahan ini yang pertama adalah membasmi siklus rotasi tanaman Yang mulai dari tanaman sebelumnya ditanam di bedingan ini Kita alih ke tanaman berikutnya agar tanaman yang berikutnya tumbuh optimal dan berkembang dengan baik Kemudian yang kedua adalah membasmi gulma dan rumput liar yang tumbuh yang tidak kita harapkan akan tertimbun dan akan menjadi pupuk tambahan Untuk pemupukan, pupuk yang dipakai adalah pupuk dari kotoran ternak Yang pertama bisa kotoran ayam dicampur dengan sekam Kemudian yang kedua adalah kotoran kambing Penyangkulan bedengan dilakukan dengan kedalaman kurang lebih 30 cm Dilakukan dengan pengemburan tanah dan pembalikan tanah Kita menyediakan tempat tumbuh dan berkembang tanaman agar menghasilkan produktivitas yang tinggi Baik, disini terdapat benih yang sudah disemai Dan tumbuh sebagai bibit yang sudah siap tanam ke bedengan Kriteria bibit yang siap ditanam di bedengan adalah Bibit sudah berumur 12-14 hari setelah semai Kemudian juga sudah bertumbuh daun juga sampai 4 selai daun seperti itu Kemudian sebelum kita tanam di bedengan Pastikan bedengan rapi Kemudian juga pembuatan lubang tanam Kurang lebih dengan jarak 25 x 25 Ya, seperti itu Kita pindahkan Dari hasil persemaian ini Kita pindahkan ke bedengan yang sudah kita siapkan Baik, setelah proses penanaman selesai Kita lakukan perawatan tanaman Yang pertama adalah kita melakukan penyiraman Jika tidak musim hujan Dilakukan penyiraman pagi dan sore hari Ketika musim hujan Hanya cukup dilakukan ketika tanaman membutuhkan air Kita juga melakukan penyiraman Di Narakuku Village ini Menggunakan air dari hasil kolam ikan Ketika kita budidaya ikan Airnya kita manfaatkan untuk melakukan penyiraman Contohnya kita ada budidaya lelek Kemudian budidaya ikan nila, ikan bawal, dan ikan mas Airnya kita bisa gunakan Kita dekomposisi terhadap air Kemudian juga campuran empat Ketika tanaman membutuhkan ukur hara tambahan Kita dapat melakukan penyiraman Menggunakan air dari kolam ikan Nah itu dia penjelasan mengenai Cara menanam sayuran kale Kita juga bisa menikmati sayuran kale ini Dengan cara di juice Seperti yang dibuat di juice station Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk teman-teman yang ingin merasakan segar dan sehatnya juice kali ini Bisa kunjungi di instagram At juice station official Atau bisa datang langsung ke kantin kendal yang berada di menteng Atau lebih tepatnya di jalan kendal Segar nih Segar banget Agak manisnya Asamnya dikit Manis sama terasa banget Sayur sama buahnya Enak Segar Oke sekian dulu untuk video kali ini Salam sehat dan sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!